Hingga pekan ke-2 Februari 2019 di Kalimantan Selatan tercatat 682 pasien positif demam berdarah, terbanyak di kota Banjarbaru dengan korban meninggal 3 orang. Meski belum ditetapkan sebagai kejadian luar biasa, Dinas Kesehatan terus akan melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi kemasyarakat, salah satunya dengan menyisipkan himbawan dalam khutbah Jumat oleh Katib. Warga Banua yang terjangkit wabah penyakit DBD terus bertambah. Penyakit yang disebabkan virus dari nyamuk Aedes aegypti ini sudah menyerang 682 warga Kalsel tersebar di sejumlah kabupaten kota. Terbanyak di kota Banjarbaru dengan korban meninggal dunia 3 orang. Kondisi ini membuat semua pihak resah mengingat musim hujan diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2 bulan ke depan, sehingga dapat berpotensi menambah daftar korban penderita. Saat pemaparannya di kantor DPRD Kalsel akhir pekan tadi, Dinas Kesehatan berjanji terus melakukan upaya penanganan bagi penderita positif DBD. Kedepan pihaknya akan lebih konsisten melakukan pencegahan, diantaranya dengan mengaktifkan kembali penyuluhan ke masyarakat, seperti menyisipkan himbawan dalam khutbah Jumat oleh Katib, yang dinilai efektif dan tepat sasaran. Sebutkan data ini tidak melembarkan, tidak hanya masyarakat dan sekitarnya, tapi kita perlu juga bantuan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, melalui apakah buddha, kemudian dakwah dan sebagainya, itu penting, karena untuk menyadarkan masyarakat kita. Karena bagaimana arah pembangunan kita itu sebenarnya masih jahal, kan? Satu, bagaimana upaya kita meningkatkan kesadaran. Yang kedua, kemauan. Yang ketiga, kemampuan. Hingga saat ini, Dinkes belum menetapkan status kejadian luar biasa. Meski demikian, masyarakat tetap dihimbau waspada, dan menjaga pola hidup sehat, serta melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan 3M, yakni menguras, menutup, mengubur, tempat-tempat berpotensi nyamuk Aedes Agepti berkembang biak. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainis melaporkan. Terima kasih.